Hai Hai selamat datang di channel bukti Rido tamu jaga sekali jangan lupa subscribe dan pecat loncengnya untuk melihat video-video keren dari bukti Rido dan jangan lupa juga sertakan like comment dan share ke teman-teman kalian Oke guys makasih Hai guys setelah with me pada video kali ini kegan saran tutorial cara buat video jadik-jadik terpaksa masyid tentunya menekan lagu DJ Black Widow expacarku didik teman yang viral itu dan untuk hasil nangat seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe janda subscribe jika sudah melihat hasilnya lanjut aja kita ke tutorialnya seperti biasa buat pucuk baru dan jika sudah masukkan mentang audio dan video yang masukkan mentang audio yang sudah ditaruh di deskripsi bisa sudah kalian tetap ditandai bitnya sampai akhir nah jika sudah kita langsung saja masukkan foto dulu oke masukkan satu buah foto-foto dulu itu dipanjangkan sampai disini dikos 703 kurang kita dikosong apa kita kemu foto transform yang dikit-kosong apa kita lagi di akhir nah disini kita kasih ke 400 Hai kemudian di sini juga di-kosong 22400 nah juga sudah ini kita kasih kurva kayak gini aja seperti ini kurvanya yang ini kurvanya seperti ini kemudian disini kita tambahkan effect dulu distortion atau warp tilt atau ubin aktifkan mirror ini kita kasih keyframe di bagian crop menekan kiri keyframe lagi menekan kanan huburan disini kita kasih aja ke 960 disini juga 960 disini nah kurvanya sama kayak tadi seperti ini oke yang khusus disini kita kasih seperti ini kemudian dibuarkan shadow kita kasih stroop ke warna oranye ubah aja ke 8 atau 10 di bagian t-less offset dan di aktifkan offset vertikali di bagian offset ini kasih keyframe di awal jika sudah keyframe lagi atur aja ke 7 atau 8 ribu tekan kanan jika sudah disini kita kasih pergerakan keyframe di 0402 kemudian keyframe lagi di di sini oke disini keyframe lagi di 622 kemudian di 0402 kemudian di 0402 kita gerakin dia ke kiri oke gerakin ke kiri sini kemudian berikutnya kita gerakin ke bawah berikutnya kita gerakin ke kanan sebentar 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 setelah oh ini kita gerakin ke bawah sini ya yang berikutnya berikutnya lagi kita gerakin ke kanan sini yang berikutnya lagi kita gerakin ke atas sini berikutnya lagi ke sini ke bawah sini nah sini kemudian kita kasih kurva semuanya seperti ini Oke kurva seperti ini semua eh tariknya ke juga sudah kita lihat dulu oke seperti itu udah kita potong kemudian tambahkan lagi foto nah foto ini kita panjangkan apa di sini di 10.04 kemudian di delapan edit 727 kita potong tengah di sini kita ke muftot atau transform yang ketiga keyframe diawal dan diakhir di 912 kita zoom ke 1900 bulan di sebelumnya 901 ke 1600 di sini kita kasih ke 1300 kemudian kurva jangan lupa oke kemudian kita potong tambahkan lagi foto kita mengembangkan lagi foto kita kebanyakan sampai di sini 1305 kemudian sebentar di sini kita potong potong lagi potong lagi potong lagi oke kemudian sini kita ke muftot transform yang ketiga keyframe diawal dan di akhir di sini kita zoom ke 1600 yang sebelumnya kita kasih ke 1300 nah kasih kurva seperti ini pengguna kedua putong Let's look peter untuk Kalau ke lift obat atas seperti itu kemudian kita potong-potong nah kemudian tambahkan lagi foto kita tambahkan foto lagi disini ini harus 13 nah oke ntar kemudian disini ya kita ke move atau transform yang ketiga keyframe di awal dan di akhir biasa kita kasih ke 1100 salah salah ini di keyframe akhir ini ya kita zoom ke 1900 nah mentokan ke akhir atau bit akhir disini kita kasih ke 1600 berikutnya ke 1300 kita kasih kurva seperti ini defect muter keyframe di awal dan di akhir kita kasih ke minus 10 kemudian ke 10 nah kita sudah kurva jangan lupa kita sudah kita potong-potong seperti itu kita kita tambahkan ini kita ke foto awal tambahkan effect kemudian distorsion atau warp siles atau ubin matikan dulu lambatkan lagi effect move atau transform maski light atau tambah ngambing angle kita kasih ke 90 frekuensi biasa ke 1 mana itu tumpah ke 0 kasih keyframe dan tekan kanan keyframe lagi kita kasih ke 400 tekan kiri oke kemudian kasih kurva seperti ini oke copy kurva tambahkan lagi effect distorsion atau warp mirror matikan tambahkan lagi effect move atau transform kita ubah ke 1 1 11 angle 1 ke keyframe ubah ke 7 atau 8 tekan kiri ubah lagi ke 0 tekan kanan kurvanya paste angle 1 ke 2 ke 2 tekan kiri ubah ke 0 tekan kanan kurvanya seperti ini matikan lagi effect tambahkan lagi effect distorsion atau warp turbulence matikan dulu di offset kita kasih ke 64 seperti biasa setelan kasih keyframe ubah ke 170 tekan kiri ubah ke 0 tekan kanan kurvanya seperti ini kita kasih saja kemudian di bagian evolusi ke 465 465 ya di bagian evolusi kelebihan oke kemudian di xy tekan kiri tekan kiri tekan kiri ubah ke 2 tekan kanan kurvanya kemudian oktav kita kasih ke 1 kemudian kemudian tambahkan lagi effect distorsion atau warp eh bukan wave warp kita kasih epuzzle nya keyframe di awal kita kasih ke 3 nah kemudian keyframe nya menekan kanan di bagian angle ini kita kasih saja ke ke ntar ke sini ke 20 ya ke 20 derajat magnitude kita kasih ke 8 menekan kasih keyframe menekan kanan kemudian kita taruh ke 0 lagi di 50% disini ada 50,0 nah kemudian disini kita ke kurva seperti ini matikan dulu tambahkan lagi effect di blur motion blur kita kasih aja blur nya ke 20 atau ke 10 tambahkan effect di color and light exposure atau gamma exposure kita kasih keyframe di akhir keyframe lagi kita kasih aja ke 2 menekan kiri paste kurva tadi nah disini kita buang effect yang dileset di atas kita copy kita pencet yang ini untuk kembalikan lagi nah jika sudah jika sudah ada tadi di copy effect nya disini tinggal kita paste tinggal kita paste tinggal kita paste ya ya ada paste paste guys paste lagi paste lagi paste lagi paste lagi disini juga di paste paste lagi paste lagi paste lagi disini dan disini kita aktifkan mirror mirror nya kita aktifkan kita copy efek nah setelah di copy ntar kita paste lagi di awal foto awal foto berikutnya kasih tipe kita hidupin lagi saya bentar ini kita aktifkan mirror mirror nya baru kita copy ini kita aktifkan yang kita aktifkan mirror nah pasal lagi awal foto berikutnya disini kita paste lagi nah jika sudah di foto ini kita paste swing aktif kita swing aktifkan kemudian di bagian turbulent di bagian out skillet kasih keyframe di akhir keyframe lagi kita kasih ke minus 90 tekan kiri frekuensi kita ubah ke 70 magnitude kita kasih keyframe yang di awal ini ke 300 tekan kiri kemudian kita copy efek kasih mirror berikutnya kita paste lagi paste lagi kasih mirror kemudian kita paste lagi dan aktifkan web work nah di bagian exposure khusus disini yang di bit apa di keyframe akhir kita taruh di tengah di 50% kita kasih lagi kedua untuk ke kanan yang keyframe nya 2 lagi dan kurvanya seperti ini oke untuk disini kita copy dulu kemudian kita paste lagi di keyframe akhir apa di bit atau disini ah ini gak usah ini kita biarkan nah oke kita copy efek ini di tengah-tengah sini kemudian disini kita paste kasih mirror paste lagi nah disini kita paste було nast情 kita paste paste pakai nah nanti kita sudah disini paste paste kita paste kita paste nah jika sudah tinggal di export sebelumnya kita lihat apakah ada foto yang belum dikasih efek oke nya sudah semua kita langsung pas di export dan oke guys sekian untuk tutorial kali ini please like dan subscribe dan selanjutnya di video berikutnya guys dadah